Hai semua, Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Di video kali ini Aku akan membuat Roti ubi korea Bentuknya sangat unik, mirip sekali dengan ubi Penasaran bagaimana Cara pembuatannya Dan apa saja bahan-bahannya Silahkan menonton videoku sampai selesai Yang pertama Siapkan 350 gram ubi Ini akan aku kukus Terlebih dahulu Selanjutnya setelah matang Ini akan aku pindahkan ke dalam wadah Dan ini akan aku haluskan terlebih dahulu Setelah halus seperti ini Tambahkan 2 sendok makan susu kental manis Ini bisa ditambahkan Jika kalian suka lebih manis Kemudian masukkan 10 gram margarin Atau mentega Lalu aduk hingga semua tercampur rata Untuk mendapatkan rasa yang lebih enak Sebaiknya kalian menggunakan mentega ya teman-teman Setelah tercampur rata seperti ini Akan aku tambahkan pewarna merah cabai Dan juga pewarna kuning Karena aku ingin membuat warna ubinya Sedikit orange Ini opsional ya teman-teman Jika kalian sudah menggunakan ubi yang warnanya orange Tidak perlu ditambahkan lagi dengan pewarna Hasilnya seperti ini Selanjutnya kita akan membuat bahan kulitnya Siapkan 75 gram air Kemudian masukkan 20 gram margarin Ataupun mentega Tambahkan 2 sendok makan gula pasir Dan sedikit garam Masak sampai mendidih Setelah mendidih Kemudian matikan api kompor Lalu tambahkan 120 gram tepung tapioca Aduk-aduk sampai tepung tapioca nya menjadi kalis Setelah kalis seperti ini Kemudian biarkan hingga hangat Setelah sedikit hangat Kemudian masukkan 1 sendok makan tepung terigu protein tinggi 2 sendok makan tepung ketan Dan juga 1,4 sendok teh vanili Lalu uleni sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Pindahkan ke alas kerja Dan uleni sampai mulus seperti ini Kemudian bagi adonan menjadi 8 Untuk bahan isinya Ini akan aku beri keju mozzarella Lalu bentuk lonjong seperti ini Untuk membentuknya Ambil 1 bahan kulit Kemudian gilas melebar Selanjutnya Beri bahan isi Kemudian tutup rapat Dan bentuk lonjong menyerupai ubi Setelah seperti ini Kemudian masukkan ke dalam tepung ubi Baluri sampai rata Lakukan hal yang sama Hingga selesai Setelah selesai Ini akan aku buat motif Dari tusuk sate Tusuk-tusuk seperti ini Dan beri guratan Sehingga mirip sekali Dengan ubi aslinya Kira-kira hasilnya Seperti ini Selanjutnya oven Dengan suhu 160 derajat celcius Atau menggunakan api sedang Selama kurang lebih 15-20 menit Setelah kurang lebih 15-20 menit Hasilnya seperti ini Ini dia hasilnya Roti ubi korea Bentuknya sangat unik Rasanya juga enak Ini bisa juga kalian jadikan ide jualan Terima kasih teman-teman Telah menonton videoku Sampai selesai Jika kalian suka Jangan lupa subscribe Like, share, komen Dan selamat mencoba Jangan lupa like, share, komen Jangan lupa like, share, komen